Terima kasih Aku ingin selalu berada di hadiranku Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret Dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita berdoa Apa yang menjadi dasar dalam kita berdoa Bapak Bobby Rambing akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Mari Bapak Ibu Saudara terkasih kita satu di dalam doa Ya Bapak kami yang penuh kasih Puji syukur kami naikkan kepadamu Atas udara segar yang boleh kami hirup di pagi yang indah ini Kami akan mendengar firmanmu Sertai dan hadirlah di dalam hati kami Agar hidup kami penuh dengan kuasa Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret yang kami kasihi Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program edisi Mbun Pagi Pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Daniel pasal 9 ayat 18 Ya Allah ku, arahkanlah telingamu dan dengarlah Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami kehadapanmu Bukan berdasarkan jasa-jasa kami Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlipah-lipah Tema kita pada pagi hari ini Dasar berdoa Daniel berdoa kepada Allah Memohon pengampunan Tuhan Atas dosanya dan dosa bangsa Israel Yang menyebabkan mereka terbuang ke Babel Dan kota yang mereka sangat kasihi dan banggakan sebagai pusat kehidupan Agama mereka Penyembahan mereka kepada Tuhan Sedang dalam kehancuran yang besar Bangsa Israel yang tertawan oleh Daniel Sebagai kebinasaan Bangsa yang tertawan Bagi Daniel adalah bangsa yang binasa Bangsa Israel tertawan karena mereka tidak setia kepada Tuhan Dan Daniel mendoakan bangsa yang sedang tertawan Dan bangsa yang masih ada dalam kota Yerusalem Daniel berdoa dalam kesedaran Bahwa jika mereka sebagai bangsa yang dihukum Karena dosa yang mereka lakukan Maka sebenarnya mereka tidak layak Untuk berdoa Tetapi kesadaran itu disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan itu kasihnya berlimpah Dan ia bersedia mendengar doa-doa umatnya Dasar doa yang dilakukan oleh manusia Bukanlah karena jasa-jasa manusia kepada Tuhan Melainkan karena kasih Tuhan kepada manusia Kasih Tuhan itu adalah kasih yang melayakkan manusia yang sebenarnya Dan tidak layak Supaya yang tidak layak itu menyadari kasih Allah Lalu hidup dalam kasih itu Amin Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Yesus Alam Bapak kami yang berkata di dalam kajian surga Terima kasih Ya Tuhan Yesus Kami panjatkan puja dan syukurnya ke dalam hadirat punya Bapak Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan hingga saat ini Pada pagi hari yang indah ini Kami telah membaca dan merenungkan firman Firman yang singkat tapi begitu padat Kami tahu Tuhan firman ini adalah agung adanya Tuhan kami selalu berdoa kepada-Mu ya Tuhan Karena kami tahu Doa adalah segalanya buat kami Dalam pembicaraan kami Dalam permohonan kami kepada Engkau Kami yakin percaya Kami berdoa Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kami Bapak layakkanlah kami dalam kehidupan kami Hari lepas hari Tuhan Kami akan memulai kehidupan kami Pagi hari ini Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik Tuhan Engkau bersertai kami Lindungi dan berkatikan Layakkan kami selalu Tuhan Di dalam permohonan doa-doa ini Memiliki percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan curus selamatkan di hidup Haleluya Amin Demikianlah umpun pagi pada hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Saat kenyataan di depanku Mengecewakan perasaanku Ku menutup mata Memandangmu Sebab doa melubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Dan tiap doa yang Lahir dari iman Berkuasa Menyelamatkan Seperti mata air Di tamanmu Mengalir kemana pun kau mau Tiada yang mustahil Di matamu Doa memubah segala sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!